Kita optimalkan apa yang sudah ada di perangkat smartboard tersebut. Pembelajaran matematika dengan menggunakan smartboard, kita gunakan aplikasi yang ada di browser kita optimalkan. Seperti misalnya Nierpont, Padlet, Whiteboard, Interactive, itu kan lebih bagus ya. Kita gunakan untuk di smartboard. Salah satunya adalah Padlet. Padlet itu adalah sebuah aplikasi di Playstore, di mana kita buat di HP. Kemudian kita share ke Gmail, linknya. Kemudian kita buka di smartboard. Nanti siswa akan melihat bagaimana keindahan Padlet saat siswa mengumpulkan tugas-tugasnya. Tugas yang dikumpulkan di Padlet itu kita bisa periksa bersama. Kenapa? Karena Padlet itu kelebihannya banyak. Nah, apa saja bisa dinilai langsung, bisa ada komentar, walaupun mungkin siswa bisa jadi, mereka nyontek tapi tidak jadi masalah. Yang jelas mereka adalah tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan. Cara menggunakan smartphone secara bijak, kita optimalkan, yaitu dengan menggunakan Padlet pada pembelajaran mata mereka. Kita bisa menggunakan Padlet ini di smartphone kita, di HP kita. Kemudian kita download, kita berikan space di situ. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, di sini ini adalah, apa namanya, Padlet ini? Nah, ini maksudnya. Yang dimaksud aplikasi itu, Padlet ini adalah salah satu aplikasi untuk pengumpulan tugas. Tugas siswa bisa dikumpul di sini, gimana caranya? Nah, di Padlet ini bisa membuat komen di Padlet di setiap tugas yang siswa kumpulkan. Membuat komen, kemudian mempunyai nilai, atau kita bisa mencantumkan nilai berapa saja untuk siswa itu. Bisa 100, paling tinggi 100. Bisa berapa saja tergantung benar atau salahnya. Atau, kalau saya di sini, penggunaan Padlet ini ditayangkan di smartphone. Caranya adalah, link Padletnya kita kirim ke Gmail kita sendiri, yang sudah dibuka di smartphone, Gmail-nya. Kemudian kita buka link-nya, dan akan terbuka Padletnya, dan akan terbuka tugas-tugas siswanya. Padlet yang kita buat di smartphone kita, kita kirim ke Gmail, kemudian kita buka Gmail di smartphone. Nah, lalu siswa bisa langsung memeriksa pekerjaan mereka. Biasanya kalau saya berkelompok 1, memeriksa kelompok 2, kelompok 2, memeriksa kelompok 3, sehingga siswa pun paham apa yang dimaksud dengan tugas tersebut. Jadi, membuat tugas iya, memeriksa juga iya. Dan kita sama-sama memeriksa kebenarannya. Kalaupun ada yang salah, kita arahkan. Lalu bisa langsung diberikan nilai. Di sini ada grade, kemudian kita bisa ketik 100 atau 100, kemudian kita submit. Boleh itu ya. Dan selain itu, kelebihannya, kita bisa setting. Ada icon. Iconnya bisa icon emoji, atau icon foto kita, itu bisa ya. Kemudian, titolnya tugas apa. Misalnya tugas kelas 71 dan seterusnya. Deskripsikannya, misalnya silahkan kumpulkan tugasnya di sini. Paling lambat, tanggal berapa misalnya. Seperti itu deskripsinya. Kemudian, webpapernya, kita bisa milih apa saja warnanya. Macam-macam ya. Bisa menjadi sebuah hal yang menarik. Kemudian, di dalam settingan, yang penting adalah komen dan reaksin. Ini yang kita klik ya. Kalau untuk yang lain-lainnya, mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Jadi, komennya penting untuk guru mereview atau teman-temannya juga mereview. Reaksinnya tadi grade tadi, yang nilainya 100, 90, setelah kita periksa bersama. Sehingga akhirnya siswa bisa mengevaluasi diri, bahwa ternyata pekerjaannya, oh, belum bagus. Nah, ini penampangannya. Contohnya, seperti ini. Jadi, ini bisa diperbesar. Jadi, kalau di semangat itu, kalau diperbesar, sangat jelas. Bisa diperbesar. Jadi, nanti siswa juga bisa melihat betapa baiknya atau betapa banyak kekurangannya mereka mengerjakan tugas yang sudah mereka kumpulkan di pagi ini. Atau sayangnya, pagi ini berbayar. Jadi, tidak bisa lebih dari 5. Namun, jangan kasi-sihan, karena pagi ini bisa di-download berupa PDF atau bentuk foto. Jadi, tidak hilang. PDF-nya kita simpan, kemudian kita delete. Apa namanya? Ini, ini, padletnya. Misalkan latihan aljabat 74. Kita delete. Misalnya kayak gitu. Tapi, ternyata bisa membuat lagi yang baru dan seterusnya. Jadi, setiap kita masuk kelas, itu bisa menjadi sebuah apa ya, padletnya menjadi sebuah acuan untuk bisa mengumpulkan tugas di setiap mata pelajaran yang kita masuk kelas. Jadi, boleh berupa, maksudnya, kita download supaya bisa masuk, tidak berbayar, atau supaya gratis, kita download lagi berupa PDF. Kemudian, PDF-nya kita simpan. Seperti itu. Nah, ini kan kelihatan ya, ada grade-nya, kemudian ada komen. Nanti, kalau ketika kita komen di sini, akan terlihat komenannya oleh banyak oleh siswa. Demikian, menggunakan padlet. Semoga mengeinspirasi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.